Jaga tiga amalan Jangan tertinggal ayat kursi setiap habis salat Hafalkan ayat kursi Bisa Dibaca habis salat selalu Atau kadang-kadang baca kadang-kadang lupa Baca terus kan Tahu gak pahalannya apa? Sudah tahu pahalannya belum? Belum Rasulullah s.a.w bersabda Man qara'a ayat kursi dubra kulli salat Laysa bainahu wa bainal jannati illa yamud Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat Tim jamin masuk surga Masya Allah Saya sering sampaikan ke jamaah Kedalam kesibukan apa saja Ada urusan binting Ada urusan mendadak Mau buru-buru habis salat di masjid atau musallah Mau cepat pulang Karena ada urusan Usahakan jangan tinggalkan ayat kursi habis salat Habis baca ayat kursi Dapapa Pergi Jalan Tinggalkan masjid Tetapi sambil jalan Kita lanjut sisa-sisa zikir Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Tidak apa-apa Sambil jalan Jalan kaki atau naik motor Tapi Ayat kursi jangan sampai tertinggal atau terlupa Jaminar masuk surga dengan ayat kursi Bahkan kata Rasulullah Dan tidak ada sesuatu yang mampu menhalanginya masuk surga Itu berkat ayat kursi Yang kedua Ayat kursi dibaca di saat mau tidur Akan dijaga oleh Allah Dan tidak didekati oleh saytang Bapak ibu mohon maaf Anaknya terlanjur tidur Belum baca ayat kursi Dan bapak Bapak atau ibu Macakan ayat kursi Sambil usap kepalanya Insya Allah Dijaga oleh Allah Dan tidak didekati oleh saytang Jelas? Amalan yang kedua Jangan tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad Kalau bisa Minimal setiap hari seratus kali Itu minimal Karena sekali kita salawat kepada Nabi Muhammad Dapat sepuluh kali rahmat Berarti kalau seratus kali berapa rahmat? Seribu kali rahmat Salah satu wasilah Allah menangkat bala Dan menangkat korona Kita harus undang rahmat Kalau ada rahmat Tidak ada bala Bagaimana kita undang rahmat? Berbanyak salawat Satu kali salawat Akan menundang Sepuluh kali rahmat dari Allah Berarti kita butuh tingkatkan salawat Bagi sayyiduna Boleh Tidak bagi sayyiduna Boleh Salawat yang panjang Boleh Salawat yang pendek Boleh Mana Bapak Ibu bisa Boleh Faham? Yang terakhir Yang ketiga Amalan yang ketiga Jaga sedekah subuh Jaga sedekah subuh Maksudnya apa sedekah subuh? Habis acara Atau habis salat di masjid Jaga sedekah subuh Mungkin agak susah cari orang miskin Anak yatim Di subuh hari Dan Bapak Kita simpan kotak amal di rumah kita Mulai hari ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Taruh di rumah Suami bunya satu Isteri bunya satu Anak-anak masing-masing bunya satu Dan setiap habis subuh Sebelum beraktifitas Isi sedekahnya Berapa harus isi Bebas Tapi ada satu rahasia Dari berkahnya sedekah subuh Ketika Bapak Ibu Isi kotak amal di subuh hari Mohon Jangan lupa berdoa Saya yakin Bapak Ibu Suka bersedekah Suka berbagi Tapi sering kali kita lupa doa Padahal saat kita bersedekah Dan berdoa Doanya dijamin makbul Dan hajatnya pun diterima Bagaimana caranya Begitu isi sedekah subuh Ya Allah Aku mohon Dengan berkah sedekah subuh ini Anugerahkan kepada aku Keturunan Dan hafal Al-Quran Ya Allah Dengan berkah sedekah subuh ini Sumbuhkan banyakin Orang tuaku Yang sedang sakit Ya Allah Dengan berkah sedekah ini Titipkan pahala sedekah ini Untuk kedua orang tuaku Yang sudah wafat Ya Allah Dengan berkah sedekah ini Mudahkan Ya Allah Rizki yang berkah Untuk bisa ke tanah suci Haji dan umrah Dan ziara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamu Wallahi dahsyat Sadaqah subuh Dahsyat Apapun hajatnya Kalau boleh saya usulkan Ketika isi sedekahnya Fokus satu hajat Jangan kita isi sedekah subuh Isi sedekahnya Koin-koin Tapi doanya Sampai terbit matahari Lama banget Malaika minum Apaan pun Sedekahnya cuma Teng-teng-teng Tapi doanya lama Harus sesuaikan Hajat kita seperti apa Disesuaikan Sedekahnya Bukan Allah Tidak bisa Menampulkan Semua hajat kita Tapi seharusnya Kita malu Kita bagi kepada Allah Cuma koin Dan kita minta Panjal lebar Malu kita Sama Allah Makanya Berilah pada Allah Yang luar biasa Akan Allah Kebulkan Hajat Luar biasa Tapi kalau kita Beri kepada Allah Yang biasa Jangan minta Yang luar biasa Harus biasa Biasa saja Jelas Berarti berapa Amalan Tiga Jangan tinggalkan Ayat kursi Setiap habis Salat Dan ketika Mau Tidur Sudah tahu Pahalanya kan Yang kedua Jangan tinggalkan Salawat kepada Nabi Baki sayyiduna Boleh Tidak bagi sayyiduna Boleh Minimal berapa Seratus kali Yang terakhir Sedekah subuh Dijaga Menjadi Wasilah Dua kita Wasilah Untuk anak kita Dan insya Allah Allah akan Berikan pahala Sedekah kita Yang dengan Pahala yang Sampai hari kiamat Tidak terputus